Ya, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan Pengerjaan seluruh proyek MRT Jakarta akan menelan dana hingga 200 triliun rupiah Nantinya moda raya terpadu ini akan tersambung ke Ancol, Taman Mini Indonesia Indah hingga Jawa Barat dan Banten Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan Pengerjaan seluruh proyek MRT Jakarta akan menelan dana hingga 200 triliun rupiah Total angkaran tersebut merupakan pendanaan untuk pembangunan dari fase 1 sampai dengan fase 4 Nantinya moda raya terpadu ini bakal tersambung ke Ancol, Taman Mini Indonesia Indah hingga ke Jawa Barat dan Banten Sejauh ini MRT Jakarta baru beroperasi di fase 1 yaitu dari stasiun Lebak Bulus ke stasiun Bundaran HI William merinci untuk pembangunan fase 3 yakni MRT Jalur Timur dan Barat Sepanjang 87 km membutuhkan biaya 160 triliun rupiah Pendanaan untuk proyek yang membentak sampai Jawa Barat dan Banten saat ini sedang dijajaki Ada pun komitmen yang sudah pasti ada yaitu pembiayaan MRT fase 2 yang diperoleh dari perusahaan Jepang JIJA Saat ini total komitmen sementara yang sudah dikantongi senilai 22,5 triliun rupiah Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel Baik pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini penyelesaian proyek MRT Buduk Dana sekitar 200 triliun rupiah Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Farhad Mahfud Beliau adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta Selamat pagi Pak Farhad Selamat pagi Mas Prasetyo Wibowo Selamat pagi semua pemirsa IDX Channel Ya salam sehat Pak Farhad Sama-sama Pak Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Langsung saja kita update nih bagaimana dengan pengerjaan proyek MRT Jakarta hingga saat ini Pak Farhad Ya pengerjaan proyek MRT saat ini kita terus ya mengupayakan pembangunan koridor-koridor yang ada di utara selatan Saat ini kita fokus pada konstruksi fase 2A di mana kita mencoba menghubungkan bundaran HI dengan stasiun kota Dan saat ini progres sudah berjalan 18-40% ya Kemudian ini kita harapkan bisa selesai di 2025 kuartal 1 Kemudian dari sini nanti dari gelodok kota gitu ya kita akan lanjut Ini progresnya juga sudah 13% dan ini kita harapkan bisa selesai di sekitaran kuartal 3 Agustus gitu ya Nah nanti kemudian ini akan lanjut juga saat ini kita sedang persiapan kontrak-kontrak yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pembangunan fase 2A ini Antara bundaran HI sampai dengan kota Selanjutnya kita juga mempersiapkan fase 2B di mana kita akan menghubungkan kota dengan Ancol Barat Dan ini masih dalam studi kelayakan tahap final ya kita harapkan ini bisa segera selesai dan itulah sekarang kita fokus konstruksi Selain itu kita juga fokus pada pembangunan jalur-jalur yang lain ya Terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian perhubungan, dan Pemprov DKI Jakarta Untuk hal-hal yang perlu dilakukan untuk perencanaan-perencanaan pembiayaan Untuk fase 3 yang menghubungkan Banten dan Provinsi Jawa Barat yang akan melintasi Jakarta Juga untuk persiapan fase 4 juga akan kita upayakan langkah-langkah yang kiranya bisa membantu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta Semua kita lakukan secara paralel Oke, tapi kalau kita sedikit tarik ke belakang begitu ya Coba kita evaluasi dari penyelenggaran ataupun pelaksanaan proyek dari fase pertama begitu Sejauh mana yang bisa dievaluasi sejauh ini, Pak Farhad? Ya, kita dalam pelaksanaan fase satu ya itu banyak sekali pengetahuan yang bisa kita petik dari pembangunan fase satu tersebut ya Antara lain ada aspek dari mekanisme pembangunannya, area pembangunannya, pendanaan, pembiayaan Kita sekarang sudah beroperasi sehingga kita bisa tahu bagaimana performannya, lintas kewilayahannya Aspek-aspek yang terkait dengan Sustainable Development Goal, pengembangan TOD Pada saat itu kita belum membangun TOD ya, kita sekarang bisa mulai secara paralel Orientasi integrasi dan sebagainya Bahkan kita untuk fase dua ini, kita sudah mulai menerapkan hal-hal yang belum bisa diterapkan di fase satu Antara lain di aspek konstruksi itu, penerapan teknologi digital Dimana kita bisa melihat bentuk ruang hasil stasiun itu seperti apa akhirnya Sedemikian sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk memaksimalkan area komersial, untuk memaksimalkan area-area yang memperlancar area mobilitas warga dan sebagainya di dalam stasiun itu Sehingga kenyamanan bisa tetap dijaga dan performance pendapatan nantinya bisa tetap ditingkatkan dan lebih efisien lagi untuk stasiunnya Nah itu bisa kita terapkan dari hasil dari apa yang belum ada pada saat itu dan kita terapkan pada saat ini Oke, berarti dari sisi konstruksi begitu penerapan teknologi digital Dalam arti desain ini dalam bentuk 3D begitu sehingga kita bisa melihat mungkin melakukan pemetaan secara konstruksi ini Di daerah-daerah mana yang berpotensi bisa dimanfaatkan begitu Dan itu betul sekali dan itu selain tadi yang aspeknya komersial bisa juga dipelajari dengan adanya teknologi digital ini Kita juga bisa dari direkturat konstruksi bisa mulai melihat potensi-potensi aktivitas di level aktivitas apa yang bisa conflicting Sehingga menimbulkan keterlambatan dan sebagainya itu bisa dihindari dari sejati ini Nah ini yang kita terapkan di fase 2A ini dan koordinasi itu bisa terjadi berkat pengalaman kita membangun fase 1 Dan hal-hal apa yang belum ada pada saat itu atau belum bisa kita terapkan sekarang kita terapkan penerapannya di fase 2 maupun fase-fase yang berikutnya Oke kira-kira kalau kita belajar pengalaman dari pengerjaan fase 1 apa yang bisa dikembangkan untuk next project ini dalam artian masuk ke fase 2 Apakah TOD akan menjadi fokus utama juga untuk pembangunan MRT ke depan? Ya tentunya apa namanya TOD hanya salah satu ya Tapi yang jelas ini banyak sekali kita juga mulai berkecimpung dengan komunitas yang melakukan pengembangan TOD di berbagai negara Dan banyak juga disuggest untuk dikembangkan pada saat konstruksi sebetulnya Tujuannya apa? Tujuannya adalah macam-macam antara lain adalah untuk Apa namanya tentunya untuk pengembangan kawasan sekitar stasiun Sehingga transit-oriented developmentnya itu bisa berjalan efektif Dan mobilitas orang juga bisa efisien gitu ya Itu di aspek operasional Namun demikian juga ada hal-hal lain yang menarik yang sedang kita telaha ya Bagaimana TOD ini bisa menjadi salah satu strategi financing untuk melakukan efisiensi pembiayaan pembangunan jalur-jalur baru ke depan Nah ini yang sedang kita telaha dan ini juga kita terus komunikasi dengan berbagai stakeholder Baik nasional maupun internasional Untuk bagaimana nanti pembiayaan porsi pemerintah ini bisa lebih efisien Dan pembiayaan porsi private itu bisa lebih besar kontribusinya Baik dan salah satu kunci sukses sebagai tentu penyelenggaran moda transportasi adalah integrasi ya dengan moda transportasi lainnya Bagaimana juga nih dengan integrasi antarmodanya Pak Farhan? Ya integrasi antarmoda tentunya itu menjadi hal yang paling penting untuk menjadi perhatian ya Sebagai contoh nantinya di fase 2A ini bahwa stasiun kita nanti akan ada berada di bawah stasiun kota misalnya Nah itu kan sudah seharusnya seperti itu ya Kita membangun publik transport ini menyinggung apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur gitu ya Bahwa pembangunan transportasi selama ini dibangun masing-masing tapi tidak terintegrasi Sehingga masih ada effort bagi warga pengguna untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Hopom-hop-hopnya itu biayanya lumayan, inilah effortnya lumayan ya bagi publik Nah ke depan kita pastikan ini menjadi satu kunci sukses dalam pembangunan Sedemikian sehingga mobilitas warga dari satu titik ke titik yang lain itu bisa diprediksi dan bisa lebih baik Apa namanya jarak pergerakan dari satu titik publik transport ke publik transport lainnya itu bisa lebih mudah Dan pergerakan warga itu bisa memprediksi dengan tepat kapan dia akan sampai kepada destinasi dari orijin dimanapun dia pergi Itu dia, yang menjadi daya tarik pengguna transportasi adalah ketepatan waktu kemudian durasi tempuh Yang ini menjadi salah satu pertimbangan mereka akan menggunakan transportasi MRT yang sudah diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan proyek MRT Jakarta Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Kita lihat fase 1 ini rutenya lebak bulus sampai dengan bunderan HI Dengan panjang sekitar 16 km dan sumber pendanaan Berasal dari pemerintah pusat kemudian Pemprov DKI Jakarta dan JAIKA Kemudian kesiapan operasi Maret 2019 Sementara di fase kedua bunderan Hotel Indonesia sampai dengan Ancol Barat Dengan bentang mencapai 11,8 km pendanaan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta dan Jepang Sementara fase 2 ini Maret 2025 dengan fase 2B sekitar Agustus 2027 Dan selanjutnya fase 3 ini jalur timur dan barat yang membentang cukup panjang 87 km Balaraja Banten sampai dengan Cikarang Bekasi Ada pun kebutuhan dananya mencapai 160 triliun rupiah Sementara pada fase 4 Fatmawati sampai dengan Taman Mini Indonesia Indah 12 km Dan dana yang dibutuhkan sekitar 20 sampai dengan 28 triliun rupiah Baik kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farhad Mahfud Beliau adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta Ya langsung saja kita ulas kembali nih Pak Farhad dengan data-data yang sudah disampaikan Tadi fase 1 sudah operasi kemudian banyak sekali pelajaran lah Paling tidak yang bisa kita lakukan untuk next project untuk fase kedua Lantas tantangan apa saja yang sudah dipetakan nih Pak Farhad silakan Ya terima kasih Mas Prasetyo Tadi datanya lengkap sekali nih IDX ini Ini kalau dari sisi tantangan sebetulnya sudah banyak ya Tantangan sebetulnya ada berbagai hal lah ya Tentunya dari aspek konstruksi itu ada tantangan ke depan yang akan kita hadapi Mungkin dari aspek pembebasan lahan Aspek penyediaan sarana-prasarana Integrasinya dengan bangunan-bangunan sekitar gitu ya Kemudian apa namanya Tentunya untuk di aspek perizinan Dan sebagainya Itu tentunya hampir sama dengan Kita predisi hampir sama dengan ketika membangun fase 1 gitu ya Namun demikian kita beruntung karena kita memiliki generasi human capital yang berpengalaman membangun fase 1 Dan ini tentunya mereka semua sudah naik kelas Kalau pada saat itu masih belum berpengalaman Sekarang sudah punya pengalaman menangan itu Dan harusnya itu tidak terlalu menjadi kendala Namun demikian dapat kami sampaikan dalam konteks konstruksi seperti itu Tapi ketika masuk ke dunia perencanaannya gitu ya Tentunya aspek koordinasi Aspek tantangan berikutnya adalah Saat ini tentunya Apa kita menghadapi pandemi Dampak dari pandemi COVID ini masih belum 100% Hilang gitu ya Sehingga aspek fiskal pemerintah dan sebagainya Ini juga perlu menjadi perhatian kita Tentunya ini kita terus upayakan Semua itu dengan cara pencarian pendanaan secara paralel Membantu mensupport pemerintah pusat Maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta Demikian mungkin ya Nanti tentunya pasti ada Ketika kita masuk ke pembangunan fase 3 Yang melintasi lintas provinsi Nanti akan berbeda lagi tentunya Tantangannya aspek koordinasi lintas provinsi dan sebagainya Namun demikian itu semua Kita Apa namanya Menjadi Pelecut bagi kita ya Bagi yang arti untuk Apa Terus Memodernisasi Public transport ini Khususnya di Kota Jakarta ini Dan tentunya di Jabodetabek Kedepannya itu Bisa lebih Tetap Semangat gitu ya Kadang-kadang kalau ada tantangan Gak ada semangat juga Oke Kalau kita lihat dari sisi Pembebasan lahan Kemudian pemanfaatan teknologi Dan juga untuk pengembangan Fase 2, 3, dan 4 Begitu tadi juga sudah disampaikan 200 triliun rupiah ini Kalau kita Coba kembangkan ini Pemanfaatannya untuk Fase mana saja sih Pak Farhad Ya tadi sebetulnya Kalau dilihat Nilainya sepertinya fantastis sekali ya Tapi itu memang Pembangunan Jalur Apa namanya Metro Itu umum ya Nilai seperti itu Mungkin memang membutuhkan Dimana-mana Di beberapa negara juga Kebutuhan biayanya memang Besar gitu ya Oleh karena itu Apa namanya Kontribusi pemerintah itu Masih tetap perlu Dilakukan Jadi Kalau tadi disebutkan ya Pembiayaannya Jumlahnya Berapa Tadi sudah lengkap Disampaikan dalam infografis Tentunya itu nanti Akan diperlukan Untuk pembangunan Sarana dan prasarana Ya Untuk pembangunan Jalur-jalur Apa Infrastruktur Yang mendukung Apa MRT Misalnya kalau underground Ya perlu dibangun Tanel Ya kan Perlu dibangun Apa namanya Dukungan Suplai Listrikannya Utilitas Dan sebagainya gitu ya Kemudian Pembangunan stasiunnya Sarana dan prasarana Kemudian juga ada Rolling stock Yang Apa namanya Termasuk kategori Sarananya gitu ya Nah Hal-hal ini nanti Yang akan Diperlukan Tentunya Ada elevated Berbeda lagi Dengan Underground Tunnel Fasilitinya Infrastrukturnya Semua ini Yang dengan Nilai 200 Triliun Tadi Itu Akan Dispending Untuk Kebutuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Secara singkatnya Masuk dalam kategori Sarana dan prasarana Tersebut Masuk dalam rolling stock Masuk dengan Pasokan utilitas Dan sebagainya Dana 200 triliun Mungkin bagi Pembangunan Infrastruktur Menjadi suatu yang wajar Karena saat ini Pengembangan dari sisi Mungkin bahan baku Kemudian teknologi Tapi kalau kita lihat Nanti sumber pendanaannya Ini dari mana Apakah investor Juga akan masuk Kalau kemarin kan Investor Jepang juga JK Jika Begitu yang masuk Di dukung PM Prof Kemudian pemerintah pusat Nah untuk Fase-fase berikutnya Bagaimana Pak Farhan Ya Jadi Ini pertanyaannya Menarik Ini yang menjadi kunci Sebetulnya Jadi Kalau di fase 1 Kita 100% pendanaan Dari Apa namanya ODA Atau penjaman Maka Kedepan Di fase 3 Mungkin fase 4 Dan seterusnya Kita Akan Mencoba Melakukan efisiensi Dalam konteks apa Sebenarnya bukan efisiensi Pembiayaan pemerintahnya Dari konteks Pembiayaan pemerintah Sebisa mungkin kita Porsinya lebih Minimum Daripada yang Jalur-jalur yang sebelumnya Yang kita upayakan Kedepan adalah Kontribusi Private Kontribusi pembangunan Dari private Dengan cara apa Dengan cara strategi-strategi Procurement Yang kita coba pelajari Dari Pembangunan-pembangunan Yang pernah Pembangunan-pembangunan Metro Yang pernah dilakukan Di berbagai Negara Antara lain Kemarin kita Ke UK Kita melihat bagaimana Elizabeth Lane itu Dibangun 100 km Dan itu juga Melintasi Kota London Nah strategi-strategi mereka Bagaimana meningkatkan Porsi Private itu Menjadi menarik Kita berharap Di sini Apa namanya Porsi dari Private itu Jauh lebih besar Kedepannya Karena kita juga Sudah punya pengalaman Dengan fase 1 ini Kira-kira Bagaimana kinerja Dan kira-kira Bagaimana Private itu Bisa berkontribusi Ya antara lain Kita kedepankan Apa Pengembangan TOD tadi Dan juga Area-area komersial Baru tadi Juga bisa Mulai Dikedepankan Untuk kontribusi Private Ya Pak Farhad Kalau kita lihat Dengan proses Fase-fase berikutnya Memang tadi Pendanaan yang dibutuhkan Cukup besar Mencapai 200 triliun rupiah Dan ini Bagaimana Apakah MRT Jakarta Juga masih Mengharapkan Kontribusi nih Dari sumber Pendanaan Pemerintah Bosat Maupun pemerintah daerah Ya Biasa Seperti biasanya Pembangunan Metro Atau Mass Rapid Transit Apa Project gitu ya Di berbagai negara Juga Rata-rata Itu masih Apa namanya Mengandalkan Apa namanya Pembiayaan Dari pemerintah Dimanapun itu Jadi Namun demikian Apa namanya Bukan tidak mungkin Ya Private contribution itu Bisa kita Dorong juga Di dalam Pembiayaan Untuk juga Membantu Meringankan Pembiayaan Dari government Especially Dalam Situasi-situasi Seperti saat ini Nah Itu yang Yang bisa Kami sampaikan Strateginya Seperti apa Ada banyak Jadi Ada Mungkin TOD adalah Salah satu ya TOD adalah Salah satu Yang sebetulnya Bisa gitu ya Dimana ada Developer contribution itu Bisa dalam bentuk Stasiun Misalnya Kemudian Mereka Diberikan Ijin Untuk membangun Areanya Di sekitar stasiun Itu antara lain Kemudian Yang lain juga Adalah Concession Kalau kita Merujuk kepada Apa yang terjadi Di UK Dengan Ljubat lainnya Mereka menerapkan Skema-skema Concession Yang kepanjang Sehingga Kedepannya Ini bisa Menjadi Porsinya Private Ketika mereka Mendapatkan Concession Seperti itu Nah Hal-hal yang seperti ini Kita telah Atrus Dan kita komunikasikan Dengan pemerintah pusat Maupun pemerintah Provinsi DKI Tentunya Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Keperekonomian Dan sebagainya Jadi Ini Strategi Atau skema-skema Seperti ini Yang kita dorong Terlalu lain juga Misalnya Performance Space Contract Dan sebagainya Jadi Hal-hal Inovasi Inovasi Dari sisi Strategi-strategi Performance Yang bisa Membuat Private juga Contribute Karena Disitu ada Potensi revenue Yang bisa Dihasilkan Atau yang bisa Diandalkan Untuk bisa Dikonsesikan Dan sebagainya Nah Ini Yang penting Tujuan utamanya Tercapai Antara lain adalah Bagaimana Public transport itu Bisa Direalisasikan Dan semuanya Sama-sama Ikut Men-support Sama-sama Ikut Men-support Realisasinya Public transport ini Yang Terkoneksi Dengan baik Baik Antara Public transport Yang satu Dengan yang lain Juga dengan Public transport Dengan Fasilitas Atau gedung-gedung Yang ada Di sekitar Apa namanya Di sekitar stasiun Kedepannya Itu menjadi Aspek yang penting Dan perlu diperhatikan Dan merupakan Pelajaran paling berharga Yang kita lakukan Di fase satu Ya Pak Farhad Jadi kalau kita cermati Dengan kondisi saat ini Dengan Ada Dana yang dibutuhkan Kemudian Masa konsensi Apakah juga sudah menjadi Salah satu timeline berikutnya Bahwa berapa sih Masa konsensi Yang bisa diberikan Oleh para investor Apakah Tidak jauh berbeda Dengan pembangunan Infrastruktur Misalnya Jalan tol Karena kan bisa sampai Dengan 40 tahun Kemudian mungkin Bisa diperpanjang Kembali Ya Mungkin untuk Aspek waktu Jangka waktu Dan sebagainya Itu masih terlalu Di ini ya Untuk di Apa Untuk kita bisa Sampaikan pada Kesempatan saat ini Tapi Yang paling tidak Apa namanya Kita sudah mengidentify Dan contoh-contoh Soalnya Itu sudah kita Identify juga Ya Dan Kita berharap Sebetulnya Ketika Sebuah konsesi itu Sefleksibel mungkin Untuk mendukung Investability Dari Dari Kontribusi private tersebut Dan ini yang terus Kita Telah Sebetulnya Yang optimalnya Ada di mana Ya Tidak Mungkin tidak perlu Sampai seperti Jalan tol Atau bisa lebih rendah Dan sebagainya Yang penting ada titik optimum Dan semuanya adalah Based on Sebuah kajian Yang Profesional Dan Apa namanya Accountable Sedemikian Sehingga Memang Apa namanya Layak untuk Dideploy Dalam Penerapan-penerapan Proyek baru Baik Tapi sejauh ini Sudah adakah Investor yang Tertarik begitu Untuk masuk pengembangan Dalam fase-fase berikutnya Atau Ada juga Investor yang Tengah dibidik Atau dijajaki Sama MRT Jakarta Pak Farhan Nah Kalau Saat ini Khusus misalnya Untuk penerapan Yang seperti ini Kan baru bisa kita terapkan Nanti untuk fase 3 Fase 3 Mungkin fase 4 Jadi Kalau untuk Investor yang dibidik Atau ada yang berminat Mungkin lebih tepatnya Ada yang berminat Atau tidak Saya kira Kalau Dinyatakan Minat ya Saya kira Minat investasi Di sektor Public transport ini Cukup tinggi Sebetulnya Kenapa? Karena pembangunan Public transport itu Tidak banyak Di dunia Ya Pembangunan public transport itu Tidak banyak Sehingga pelaku-pelaku Usahanya Di internasional itu Juga Sebetulnya Apa namanya Mereka akan sangat Apa Ketika ada satu Potensial project Mereka akan Mencoba untuk mengejar Jadi Biasanya Demand projectnya itu Lebih sedikit Daripada Pelaku Pelaku investasinya Oke Sehingga Sehingga Itu menjadi Satu indikator Pergian imposition Yang baik Bagi MRT Maupun pemerintah Pusat Maupun pemerintah Provinsi Baik Pak Farhat Cukup gamblang Juga Dengan informasi Yang sudah disampaikan Nextnya Bagaimana Dengan optimisme Dari MRT Jakarta Untuk pembangunan Fase kedua Kemudian nanti Masuk ke dalam Fase tiga dan empat Untuk proyek MRT Kalau kita Tentunya Sangat optimis Kita tetap optimis Karena apa Karena negara ini Memang harus Segera Memulai Pembangunan Public transportnya Dan melakukan Penerapan Atau implementasi Besar-besaran Dalam konteks Public transport ini Karena secara fundamental Mungkin ini juga Akan mendukung Upaya-upaya Yang dilakukan pemerintah Untuk bisa Mengurangi Kendaraan Berbasis Motor Mengurangi emisi Kemudian Mengurangi Penggunaan BBM Dimana kita juga Semakin berkurang Sumber-sumber Migas kita Dan Kedepan Pergerakan warga Juga akan Menjadi lebih efisien Dan ini secara Keekonomian Individu Warga Yang memiliki Akses Public transport Yang jauh lebih baik Sehingga fundamental itu Dari sisi fundamental itu saja Sebetulnya Kita Harusnya Cukup Bisa Bisa optimis Bahwa Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Baik di Jakarta Maupun di Luar Jakarta Dimanapun itu Pusatnya kota-kota besar Sebagaimana Pemerintah provinsi Pak Presiden Juga mengatakan Kembangkan di lima kota besar Segera gitu ya Ini Ini akan menjadi Hal yang Apa Modal utama Untuk kita optimis Bahwa Arahnya ke sana Memang gitu Arahnya memang ke sana Dan ini perlu Dudukung oleh berbagai pihak Termasuk juga untuk Oleh media Oke Itu dia Kita nantikan Bagaimana dengan proyek selanjutnya Karena sebenarnya Masyarakat sudah memberikan Apresiasi positif Untuk yang fase 1 Penggunanya banyak Dan membuat Kota Jakarta menjadi Berbeda Dibandingkan dengan Waktu-waktu sebelumnya Pak Farhad Ini terima kasih banyak Atak Waktu Dan juga sharing Yang Anda berikan Kepada pemirsa ID external Terima kasih banyak Selamat melanjutkan Keputusan Anda kembali Dan salam sehat Pak Farhad Terima kasih Mas Prasetyo Terima kasih